Halo, kembali lagi dengan channel Cerita Serial Kali ini kita akan membahas soal tentang gerak disini ya Seorang anak mendorong sebuah balok dari keadaan diam Pada permukaan licin dengan gaya 10 Newton Dalam arah sudutnya 30 derajat Nah, ini gambarnya harusnya kan ada nih ya Jadi, sketsanya kayak gini nih Ini bisa balok Ya, ditarik Oke, dengan sudutnya arahnya 30 derajat Nah, ini gayanya F sebesar 10 Newton Nah, terus dia ditarik ya Berarti dia mengalami perpindahan baloknya nih Nah, sejauh berapa? Dia berpindah, nanti bakalan disini Sejauh 5 meter Oke ya Nah, untuk mengejar soal ini Sebenarnya untuk SMP mungkin ada yang belum diajarin ya Tentang trigonometri ya Tapi, mengerjakannya memang lebih mudah memakai bentuk trigonometri Jadi, maksudnya gini ya W W itu usaha ya Sama dengan rumusnya F Dikali S Dikali cos alpha Alpha itu adalah sudutnya Nah, berarti F-nya itu adalah 10 Newton Masukin aja S-nya itu perpindahannya 5 Dan dikali dengan cos 30 Oke ya Nah, kalau mau hafalin Boleh aja sih Ini kita hafal ini Kalau misalnya cos Jadi, nanti untuk yang cos aja ya Karena biasanya ini ada cos Kalau pakai rumus ini Biasanya pakai cos ya Jadi, untuk cosnya yang 0 derajat Ada cosnya yang 0 derajat Biasanya sih nggak dipakai ya Karena cos 0 derajat itu 1 ya Jadi, gerakannya itu lurus gitu Jadi, dari sini tinggal tarik begini doang Jadi, membentuk sudutnya 0 derajat gitu ya Nah, kalau cos 30 tadi apa Setengah akar 3 ya Ada lagi nanti cos 45 Cos 45 Setengah akar 2 Dan ada lagi kalau cos 60 Itu sama dengan Berapa? Setengah Oke Jadi, ini tinggal dihitung aja 10 x 5 kan 50 Kita kalikan dengan cos 30-nya itu Setengah akar 3 ya Jadinya jawabannya Kalau kita coret ke sini 50 x 2 gitu Itu sama dengan 25 Jadi, 25 Akar 3 Satuannya adalah Joule Untuk usaha Seperti ini ya jawabannya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya